Terima kasih telah menonton Bagi saya sebagai toko adat, saya menilai secara khusus kepada Bupati Merauke Pak Romadus betul-betul atas perjuangannya, atas kerja kerasnya, dan atas membayar maharnya Dan dia telah mengorbankan seluruh waktu tenaga untuk terjadi tiga provinsi di tanah Papua Sebab itu adalah usaha kerasnya Bupati Merauke Dengan demikian, maka saya atas nama masyarakat Papua, marilah masyarakat Papua memberi gelar kepada beliau Adalah toko pejuang tiga provinsi baru di tanah Papua Untuk itu, akhir dari seluruh perjuangannya Maka hari ini Presiden Jokowi telah menetapkan undang-undang tentang tiga pembekaran baru itu Dengan undang-undang untuk Papua Selatan, undang-undangnya nomor 14 Dan untuk Papua Pegunungan dengan undang-undang nomor 15 Dan untuk Papua Tengah dengan undang-undang nomor 16 Untuk itu, secara khusus untuk Papua Selatan Pak Romadus sebagai Bupati Merauke wajar menjadi gubernur Provinsi Papua Selatan Sebab atas-atas jasanya dia telah membuat sesuatu hal Atas jasanya dia bisa dapat merubah undang-undang di onsus dari tiada jadi ada Dan untuk itu, masyarakat Papua Selatan memberi waktu pertama ruang dan waktu kepada Bupati Untuk bisa menjadi gubernur Papua Selatan Sebab perjuangan dia telah terjadi semua proses ini Untuk itu, saya sangat menghormati beliau Dan sebagai tokoh pejuang pembekaran tiga provinsi di Tanah Papua Kalau kita simak dari pernyataan beliau, dari rekaman beliau Dia sudah nyatakan kepada Tanah Papua Dan kepada leluhur Papua Dan kepada rakyat Papua Bahwa inilah saya yang telah berani membuat segala sesuatu Akhirnya DPR bisa mensahkan tiga undang-undang baru tentang pembekaran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Untuk itu, selamat untuk Bupati Merauke Dan bersiap dirilah Bahwa Anda akan menjadi gubernur pertama untuk Papua Selatan Negara tercatat perjuanganmu tidak sia-sia Dan leluhur Papua juga tahu Bahwa engkau lah orang yang betul-betul mencintai Tanah Papua Mencintai rakyat Papua Dan menghormati nilai-nilai leluhurmu ada di Tanah ini Tuhan memberkati